Intro Pemirsa terima kasih Pian masih bersama kami berita selanjutnya mahabarakan Kalimantan Selatan kembali menjadi tuan rumah pada pelaksanaan MTQ tingkat nasional Setelah sebelumnya dilaksanakan 50 tahun lalu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pun terus mematangkan konsep one design panggung Untuk nantinya pembukaan MTQ ke-29 Dan rencananya akan diresmikan Presiden Joko Widodo Kalimantan Selatan kembali menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ tingkat nasional Setelah sebelumnya dilaksanakan 50 tahun lalu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pun terus mematangkan konsep one design panggung Untuk pembukaan MTQ ke-29 Dan rencananya diresmikan Presiden Joko Widodo Sekda Prop Kalimantan Selatan Roy Rijali Anwar Didampingi Kadis Kominpo Kalimantan Selatan Muhammad Muslim Ketua PWI Kalimantan Selatan Janel Helmi Serta pengurus PWI Kalimantan Selatan lainnya Wayah memantau progres pengerjaan panggung menang menjadi penyu acara di kawasan Kirampak Kewetan Banjar Besokan Jumat 7 Oktober 2022 Itu jadi backstage Nanti yang akan tampil di panggung utama akan kumpul di belakang dulu Yang pada saat mereka bergiliran tampil akan ada beberapa akses atau lima akses ya Dan setelah-setel mereka akan duduk ke tempat yang telah disediakan kita Jadi beberapa tempat kita siapkan ke backback Belum acara di belakang Luas tanggung belakang ada bang? Luas tanggung 60 meter x 30 meter 60 x 30 meter Konsep yang diangkat apa? Konsep yang diangkat modern, digital, dinamis Sekda Prop Kalimantan Saten Roy Rijali Anwar Wehtakuni memadahkan MTK ini menjadi kebanggaan bagi Kalimantan Selatan Dikarenakan memanfaatkan teknologi digital layar besar Wan panggung berukuran lebar Dengan penataan semburan kilauan cahaya penuh warna Yang akan menyuguhkan nuansa modern wan artistik Kita ingin MTK karena memang MTK ini apa ya Silahnya Selain masyarakat Kalimantan Selatan adalah Maka secara kutemikus 90% lebih itu mayoritas muslim Kemudian kecintaan kita terhadap Al-Quran juga Kemudian kita berharap kita mendapat berkah Dari kita mencintai dan mengaplikasikan Apa yang ada di dalam Al-Quran Kemudian kita buat Ini berbeda dengan lain Sehingga kita harapkan karena Ini MTK yang kedua 50 tahun warga Kalimantan Selatan Menunggu ini hadir kembali Menjadi tuan rumah di Kalimantan Selatan Kita ingin ini berkesan Kita ingin memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin Kita ingin ini nanti akan ditenang Sepanjang masa sebagai MTK yang Bernuansa digital Berkonsep digital pertama Selama penyelenggaran MTK Nasional di Indonesia Menurut Roy Rijali Anwar Panitia telah menyusun rencana Pembukaan MTK dengan beberapa langkah mitigasi Bila terjadi hujan waya pembukaan Yaitu menyiapkan tempat untuk Presiden Jokowi Serta tempat yang berkapasitas sekitar 3.000 orang Roy Rijali Anwar menyatakan Nantinya akan ada sebanyak 3.042 tamu undangan Wan peserta Yang bakal hadir termasuk 200 tamu PPIP Serta sejumlah delegasi asing Dari negara-negara sahabat Yang hadir menyaksikan agenda besar ini Terkait dengan kehadiran Presiden Jokowi Dodoweh pembukaan pada hari Rabu 12 Oktober 2022 Ujai Rodejali Anwar Masih menunggu informasi dari Sekretariat Kepresidenan Biasanya untuk kegiatan pembukaan Dan penutupan pembukaan NVG nasional Biasanya dihadiri oleh Bapak Presiden Selama ini seperti itu Kemudian penutupannya Mencidup oleh Bapak Wakil Presiden Kita berharap Mudah-mudahan Insya Allah Pak Presiden Membuka acara ini secara-perti Ada hal yang sudah importasi kah? Seperti kebiasaan Pak Presiden Biasanya kan beda dengan Presiden-Presiden yang dulu Dua bulan sebelumnya Ada kepastian Jokowi biasanya 3 hamin 3, hamin 4 Itu baru ada kepastian Kemudian kita harus siap Dan pengalaman kita ke datangan Pak Presiden Beberapa kali Dalam 1-2 tahun terakhir ini Kita selalu siap ke datangan Pak Presiden Kita sudah siapkan semua Kita sudah bentuk tim panitia daerah Kita sudah juga berkoordinasi dengan Panitia Keamanan, Korem, Kolda Kemudian pihak-pihak lain Termasuk transportasi, penyemputan Kemudian perparkiran nanti Kita atur semua Termasuk kedatangan-kedatangan kapilah Kita perlayan Terakhir jadi Anwar menambahkan Untuk memperlancar arus jalan Maka rekayasa lalu lintas pun sudah dikoordinasi Dengan Dirlantas, Polda, Kalimantan Selatan Serta Pores Kabupaten Banjarwan, Banjarbaru Jualdinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Sementara itu, MTK Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan Yang dilaksanakan mulai tanggal 10 hingga 19 Oktober 2022 ini Digelar di tiga daerah yakni Kabupaten Banjar Banjarbaru Wan Banjarmasin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih